Salam kamir, kegaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai tali yang untuk tarik tambang. Kalau orang memberikan motivasi seperti ini, jadi yang kanan-kiri saling tarik, kemudian ayo kamu bisa, kamu bisa, ayo semua tenaga, situng 1, 2, 3, ya. Kolobis kuntul baris, ya kolobis. Nah, ayo kamu bisa, bisa, bisa. Itulah tugas seorang motivator. Mengatakan, kamu bisa, kamu pasti bisa, yakin bisa. Nah, saya terkesan dengan para motivator yang selalu memberi semangat itu. Suatu saat, saya diundang oleh pengurus DPP yang baru dari paroki di Cibubur. Bersama teman saya, seorang motivator yang handal. Dia menulis banyak buku tentang motivasi, manajemen, kerjasama, dan seterusnya. Pak Murdoko namanya, asli dari Mbatu Retno Wonogiri. Dulu dia di seminari Mertoyutan, kemudian sebagai calon imam hanya 3 bulan, kelas 0. Kemudian dia tertarik untuk masuk ke sekolah yang akhirnya menjadi adik kelas saya di SMA, Kolesa Debrito. Kemudian saya lulus SMA, gantian saya yang masuk seminari. Dan akhirnya, saya dipertemukan dengan Pak Murdoko ini, seorang motivator untuk bersama-sama memberikan semangat, motivasi, spiritualitas bagi para pengurus DPP di, saya lupa periode berapa itu, di Cibubur. Dan itu terjadi di Lido, di daerah atau Wismakinaseh, saya ingat itu ya, di puncak tapi yang menuju ke arah Sukabumi, itu Wismakinaseh. Kemudian semangat dari para pengurus ini begitu hebat, dan mereka kemudian diajak untuk melayani di dalam gereja sebagai pengurus DPP, sebagai tim kerja, sebagai kepala-kepala bidang atau kabit-kabit, dan semuanya menjadi penuh semangat, penuh sukacita. Yang menarik dari peristiwa itu adalah, saya mengamati teman saya tadi, dia memang menikahnya agak terlambat. Seusia saya, tetapi masih punya anak kecil-kecil, dua, dan itu anak yang waktu itu, yang paling kecil itu baru aja lahir, yang kemudian nomor satu baru usia tiga atau empat tahun, maka kemudian saya mulai mengamati betapa dia baru senang-senangnya mendapatkan anak kecil-kecil itu, padahal usianya sudah lima puluhan, dan kemudian dia sering memberi motivasi di rumah sakit-rumah sakit sebagai perawat dokter tim kerja di beberapa rumah sakit, seperti Boromius, kemudian pernah di Lampung, Pengkulu, sampai akhirnya mendapatkan istri dari seorang perawat, yaitu di daerah Lampung mungkin, karena asal istrinya dari Lampung. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya saya mengamati setiap kali sesi, dia langsung kontak anak-anaknya, istrinya. Rupanya kangen waktu itu kita nginap di Lido Wismakinasi itu, dan dia berkali-kali selalu kontak anak-anaknya. Begitu selesai dalam perjalanan pulang, dia pun selalu kontak dengan anak istrinya, terutama anak-anaknya. Begitu sampai di rumah, anak-anaknya gembira sekali, kemudian memeluk papanya ini. Weh, papa, papa, semua hanya penuh dengan kegembiraan. Saya hanya bengong, tidak ada yang mengeeluh-eluhkan saya, yang memeluk saya. Saya ingat kalau saya pulang ke pasturan, hanya anjing yang menyambut saya dengan segala tingkah lakunya, dan anjing ini penuh dengan kesetiaan. Saya nakali sedikit ditendang atau dikertak, dia paling hanya 1-2 detik, dia ketakutan. Setelah itu, semua sudah cair lagi. Dan ini yang menyambut saya setiap kali saya bepergian. Sedara-sedari yang terkasih, rupanya kalau dulu tidak ada HP, tidak ada alat komunikasi secanggih ini, biasanya orang tidak tahu kapan pulang, jam berapa pulang, kecuali ada seseorang yang dalam perjalanan OTW ke rumah itu, setiap kali berhenti di warne atau telepon umum, selalu telepon ngabari, ngabari. Tetapi kalau sekarang pakai HP, sudah gampang sekali. Bahkan bisa video call, saya sampai sini, sampai sini, dan semuanya bisa disiapkan. Entah kopi, entah teh. Tidak dingin, tetapi pas. Karena ketika sudah dekat, baru dibuatkan. Sehingga masih anget, masih panas. Kopinya, tehnya, sneknya, dan akhirnya kita pun bisa menikmati semua bersama-sama. Sedara-sedari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang bagaimana seorang hamba yang akan bahagia ketika didapati Tuhannya pulang dan berjaga-jaga. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, lalu laki-laki dan perempuan dan makan minum serta mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan Tuhan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ada pun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya. Ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, banyak pula dituntut dari dirinya. Dan siapa saja yang dipercaya banyak, lebih banyak lagi akan dituntut daripadanya. Saudara-saudari yang terkasih, hamba yang didapati Tuhannya sedang berjaga, melaksanakan tugasnya ketika Tuhan itu pulang, maka Tuhan itu akan mengangkat dia sebagai orang yang bertanggung jawab, menjadi wakilnya dalam kehidupan keluarganya, yang mengatur segara harta miliknya, yang mengatur anak buahnya, karena dia diberi banyak dan dituntut banyak untuk mengatur apa yang menjadi milik Tuhannya itu. Saudara-saudari yang terkasih, untuk tahu kapan Tuhan itu datang, mungkin jangan kita mengartikan bahwa ketika kita dipanggil Tuhan. Seperti akhir jaman, kita kemudian ketika Tuhan datang itu kita harus menghadap penghakiman, yaitu kita wafat menghadap Bapak, menghadap Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan tidak harus pada saat kita, kematian kita. Kedatangan Tuhan bisa sewaktu-waktu, kedatangan Tuhan bisa tidak disangka-sangka, yaitu ketika kita rekreasi, ketika kita bekerja, ketika kita sedang mengajar, sedang berjualan kalau kita punya toko kelontong, ketika kita sedang memeriksa pasien, kalau kita dokter atau perawat tenaga medis, ketika kita berusaha menghidupkan orang yang sedang sekarat di dalam ruang ICU, kalau kita sungguh-sungguh sebagai dokter dan tenaga medis disitu, kalau kita sedang menghadapi orang-orang yang sedang diancam, kita menjadi seorang polisi atau orang-orang penegak hukum, disitulah kadang-kadang Tuhan hadir dan kita tidak paham, kita tidak siap, kita tidak sadar. Lalu bagaimana menyadarinya? Ternyata teman saya tadi, motivator itu, dia dengan HP, dia telepon, dia mencoba untuk membangun komunikasi dengan anak-anaknya yang kecil-kecil, dengan istrinya, dengan kerabatnya, dengan video call, dan kemudian dia bisa curhat, bisa menghilangkan sekat-sekat dari seluruh jarak geografi, waktu, dan seterusnya. Maka, kalau kita juga membangun komunikasi, telepon kita kepada Tuhan, kita membangun komunikasi setiap saat kepada Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, kontemplasio in aksione, kontemplasi dalam kesibukan sehari-hari, disitulah kita akan melihat Tuhan yang hadir, Tuhan yang menawarkan kita suatu kesempatan untuk berkembang. Misalnya, ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, ada orang yang menghendaki, mau curhat kepada kita, butuh waktu kita, butuh tenaga kita, butuh energi kita, butuh mungkin sumbangan dari kita, butuh perhatian dari kita, disitulah Tuhan hadir, ingin memakai kita sebagai tangan-tangannya, perpanjangan tangannya, apakah kita menyadari itu atau tidak. ketika kita berkontemplasi, membangun komunikasi terus-menerus, seperti telpon, HP, dan seterusnya, dengan Tuhan, maka kita akan menyadari, bahwa Tuhan menghendaki itu, menghendaki, memakai kita sebagai perpanjangan tangannya, dan membagi rahmat Tuhan, lewat diri kita. maka saudara-saudari yang berkasih, kita bisa, pasti bisa, yakin bisa, salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.